Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bonsai, sahabat subscriber Dimanapun anda berada Pada kesempatan video kali ini Saya akan mereview hasil cangkok Hokianti Dan ini saya cangkok dari Bonsai Hokianti yang sudah Lumayan jadi ya Ini pas pemangkasan saya Los dan saya biarkan Agar cabangnya bisa saya cangkok Dan Untuk saat ini Akan saya Potong hasil cangkokannya Karena sudah terlihat tumbuh Banyak akar Di posisi ini Ada dua cabang yang saya Los agar nanti hasilnya Bisa saya cangkok dan bisa jadi Sebagai bahan bonsai lagi Jadi untuk menghemat Ya daripada kita beli lagi Dari bahan Kita Manfaatkan aja dari Ranting atau Cabang yang tumbuh Di bonsai ini Ini Saya cangkok dengan Media tanah Dengan menggunakan Bekas Gelas Gelas Air Mineral Rencananya saya mau Ambil Hari ini dan Nanti akan Saya cangkok kembali Untuk batang di sebelahnya Karena waktu itu saya mau cangkok Secara bersamaan Tidak mungkin bisa Karena posisinya Bersebelahan Jadi untuk Posisi mencangkoknya Agak sulit Jadi akan Jalukan satu persatu Dan untuk Saat ini Saya mereview Hasil cangkok Sekaligus Mencangkok kembali Bahan Kokianti ini Dari Bonsai 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 Yang sudah Naik pot Jadi buat teman-teman Yang Punya Bahan Atau yang punya Bonsai Kalau kita makas Jangan Dipangas Semua Kita Manfaatkan Cabang Yang tumbuh Untuk kita Jadikan Bahan Bonsai Kembar Perakarannya Sudah Terlihat Lumayan Cukup Banyak Nanti Akan Saya Tanam Di Polybag Untuk Proses penanamnya Saya Tidak Review Di sini Mungkin Nanti Di Lain Kesempatan Untuk Saat ini Akan Saya Lanjutkan Dengan Proses Pencangkokan Kembali Di Batang Yang Sebelahnya Tadi Batang Yang Kedua Terlihat Sudah Sangat Rimbun Ini Akan Saya Cangkok Batangnya Kita Akan Cangkok Di Sebelah Sini Nanti Oke Sahabat Sebelum Melanjutkan Videonya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Agar Selalu Dapat Notifikasi Dari Video Video Yang Saya Upload Oke Untuk Persiapan Pencangkokan Atau Untuk Alat-alat Yang Dibutuhkan Saya Menggunakan Kawat bonsai Untuk Sebagai Pengikat Medianya Nanti Atau Bekas Gelas Air Mineral Dan Yang Tentunya Yang Ketinggalan Yaitu Medianya Tanah Dicampur Dengan Sedikit Kompos Dan Ini Saya Gunakan Pisau Sebagai Pengupas Kulit Dari Batang Ponseho Kianti Ini Kita Akan Kupas Untuk Kulitnya Oke Sahabat Seperti Apakah Untuk Kelanjutannya Mari Kita Simak Bersama Videonya Selamat Menyaksikan Salam Sukses Salam Satu Obi Salam Bonsei Ya Sahabat Semua Kita Kan Cangkuk Di Sebelah Sini Kita Ukur Sekira Kira Dua Jari Kemudian Kita Kupas Untuk Kulit Gambium Dan Pastikan Dalam Pencakup Itu Tidak Ada Sisa Gambium Dan Usahakan Batangnya Kita Krok Dan Benar-benar Bersih Dari Sisa-sisaan Gambium Agar Nanti Pertumbuhan Akarnya Lebih Cepat Dan Bagus Dan Merata Di Sekelilingnya Seperti Ini Kita Krok Kemudian Nanti Saya Pasang Dengan Bekas Gelas Air Mineral Yang Saya Isi Media Untuk Mencangkukkan Dengan Gelas Plastik Ini Sangat Memudahkan Untuk Tumbuh Ya Karena Di bagian Atas Dari Gelas Plastik Ini Saya Tidak Tutup Dan Dipastikan Apabila Disiram Ataupun Ada Air Hujan Akan Menampung Air Tapi Tidak Mengandung Air Terlalu Lama Ya Karena Di bawahnya Pun Berlubang Jadi Akan Selalu Lembab Untuk Media Tanah Yang Ada Di Dalamnya Dan Untuk Keresapan Airnya Pun Akan Lebih Tersaring Jadi Medianya Pun Tidak Terikut Kebawah Sama Air Yang Masuk Seperti Ini Nanti Akan Saya Ikat Kawat Kemudian Saya Akan Isi Media Tanam Usahakan Bagian Paling Bawah Itu Menyatu Antara Sampingan Belahan Gelas Aqua Plastik Ini Kita Ikat Kawat Agar Dia Bisa Menahan Media Untuk Tidak Jatuh Ataupun Hilang Pada Saat Disiram Usahakan Mengisinya Padat Dan Benar-benar Memenuhi Sekeliling Dari Batang Yang Sudah Kita Kupas Kulit Kambiun Seperti Ini Kita Isi Untuk Medianya Dan Kita Rapatkan Untuk Medianya Biar Padat Oke Sahabat Semua Cukup Sekian Tutorial Tentang Pencangkokan Bahan Bonsei Hoki Ante Ini Dari Bonsei Yang Sudah Naik pot Dengan Memanfaatkan Cabang Yang Tumbuh Daripada Kita Buangkan Sayang Mendingan Kita Jadikan Bahan Bonsei Kembali Oke Semoga Bermanfaat Seakhiri Video Ini Salam Satu Hobi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh selamat menikmati